brand itu bermanfaat gak sih mas buat penjualan gitu tari ini Rp20.000, ini Rp22.000 tari meleh yang mana, nanti brand bisa meningkatkan sebuah nilai jual dari yang Rp20.000 menjadi Rp22.000 dari sebuah brand yang dipasang disini mari kita mulai Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu dengan Mb aku Dady Wahyu Chang apa kabar di negi, D, kabarnya apa di negi siap kan siap lagi, pokoknya siap lah pokoknya siap bro, siap sebentar kekalir jadi hari ini, saya mencoba membuat sebuah konten yang kira-kira ini dadakan juga hari ini ini bahwa ada yang mengatakan brand brandiku bermanfaat enggak sih Mas buat penjualan gitu ya sangatlah gitu mempermudah penjualan branding mempermudah menjual di kita mulai dari mana ini kita coba aja sesuatu begini ini di depan saya ada beberapa produk brand ini kawan-kawan semua ini membeli semuanya ini karena brand ataukah karena sesuatu yang lain ya contohnya begini ini ini contoh aja ya ada sebuah produk ini hand sanitizer ini harganya seumpamanya adalah 20.000 ya 20.000 kosongan gini kira-kira kawan-kawan ini ingin membeli sebuah produk hand sanitizer yang seperti ini ya ataukah yang ini nah ketika ini dijual ini harganya 20.000 tapi ketika saya pasang ini harganya 22.000 kira-kira kawan-kawan membeli yang mana yang 20.000 ataukah 22.000 ya ini 20.000 ini 20.000 dan ini sama-sama dari produsen pabrik yang sama ya ini kan sekarang banyak sekali maklon-maklon ya produk-produk itu ada ada perusahaan yang khusus memproduksi hand sanitizer dengan dengan ganti packaging aja gitu ya atau ganti stiker saja gitu itu banyak sekali nah ini sama-sama punya kualitas yang yang sama karena dari produsen yang sama yang membedakan sekarang tari ini 20.000 ya ini 22.000 tari meleh yang mana yang ada mereknya nah sekarang pertanyaannya kalau seumpamanya sama-sama ini ini 20.000 dan satunya lagi tidak ada tulisan juga 22.000 kira-kira Mas Iqbal pilih yang mana ini 20.000 satunya juga 22.000 tapi gak ada mereknya yang 20.000 karena cari yang murah tapi ketika Mbak Tari ini ada 20.000 kosongan sebelahnya ada tulisan Nufu ini harganya 22.000 Mbak Tari membeli yang 22.000 kenapa kamu tidak membeli yang 20.000 karena mindsetnya yang udah ada mereknya lebih verified nah oke Mbak Tari membeli sebuah persepsi nah ini yang disebut sebagai brand persepsi jadi kawan-kawan semua hanya mendapatkan persepsi menerima persepsi dari sesuatu yang beredar di masyarakat dan menjadikan keputusan untuk membeli berarti brand bisa meningkatkan sebuah nilai jual dari yang 20.000 menjadi 22.000 dari sebuah brand yang dipasang di sini jadi kawan-kawan ingat branding mempermudah kawan-kawan untuk menjual dan kawan-kawan telah membangun sebuah persepsi dari sebuah brand nah sekarang kita lihat yang lainnya ketika milku ini harganya 3000 disini kemudian ini Indomaret ya ini hand sanitizer dan juga seperti ini 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 bacanya apa ini bacanya Y O U nah ini ada yang memang saya persis ya apakah ini dari produksi sendiri tapi rata-rata sekarang itu adalah maklon jadi dari produsen yang sama hanya mengganti sebuah design yang ada di sini atau merubah sebuah packagingnya atau merubah dari botol-botolnya tapi secara produk kualitasnya itu sama jadi kalau semuanya sekenapa kamu lebih mahal karena kualitas saya lebih bagus nah sekarang kita bungkus itu dulu semua dari bangunan yang saya sampaikan adalah bagaimana membangun sebuah brand persepsi nah bagaimana kawan-kawan semua mempersepsikan ini nampak berkualitas nampak verified dan ini terpercaya karena Nuvo dan Wingscare jadi perusahaan Wingscare ini mampu membuat orang percaya bahwa produknya berkualitas jadi apa yang kita bangun dalam sebuah brand adalah membangun sebuah persepsi ke masyarakat sehingga menjadi tujuan dan goalnya adalah sebuah transaksi yaitu selling kira-kira terima kasih dari saya bagaimana apakah produk kawan-kawan sudah membangun persepsinya kepada calon pembeli ataukah belum kalau saya belum bagaimana caranya hubungi ini saja Mbak Tari di utero indonesia.com nomor teleponnya 408 silahkan bisa bertemu dengan Mbak Tari bertemu dengan Mbak Ama kalau ngomongin duit bertemu dengan Mas Renaldi itu kalau ngomongin tentang copywriting pertemu dengan Mas Gandong kalau berbicara lebih panjang lebar tentang sebuah hal-hal yang apa ingin caranya apa yang ngomongin Mas Gandong bonding-bondingan ini Mas Gandong bisa ini spesialis bonding bonding spesialis gitu nah itu Mbak Alfie itu kalau berbicara tentang digital marketing strategis kawan-kawan bisa bertemu dengan kawan-kawan yang ada di sini silahkan datang di utero Indonesia di rumah merah Oksis di Jalan Bandaran 1 di Kota Malang terima kasih dari saya semoga brand kawan-kawan bisa bertumbuh bahagia dan menumbuhkan kantongnya masing-masing yang penting saya ini seluruh waras moongi waras kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadi Wahyu Chang Anda belum punya logo dan tidak terdaftar merek paket Loki logo dan haki hanya 5 juta rupiah 100% riset aman lolos dan siap logo dan merek Anda belum terdaftar haki ya haki pendaftaran merek hanya 2,8 juta rupiah 100% riset aman lolos dan siap Anda perlu desain logo mulai 2,5 juta rupiah Anda akan mendapatkan mini brand guideline 100% riset aman lolos dan siap www.kiruin afinasi Korea wearing white Please subscribe subscribe subscribe